Kota Sibulga saat ini sedang dihebalkan oleh informasi hoax di media sosial terkait adanya 5 warga Sibulga Takte yang baru pulang dari Malaysia yang disebut-sebut positif covid-19 Informasi hoax ini menyebar di media sosial dan grup whatsapp yang tentunya telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat Menyikap hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibulga Firman Sahulu kepada awak media menjelaskan dan membenarkan bahwa ada 5 orang warga di mana 4 jantaranya warga Sibulga dan 1 warga Takte yang baru saja kembali dari Malaysia pada 8 Maret 2020 lalu Firman mengatakan kelimanya berangkat ke Malaysia pada 4 Maret 2020 dari Bandara Silangit dan kembali pada 8 Maret 2020 lalu Mengetahui ada warganya yang baru pulang dari luar negeri pihaknya langsung berkoordinasi dengan imigrasi Sibulga dan melakukan tracing terhadap keempat warga Sibulga tersebut Setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 14 dan 16 Maret 2020 keempatnya dinyatakan sehat dan tidak terindikasi terpapar covid-19 Meskipun demikian kepada yang bersangkutan tetap disarankan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan sesegera mungkin melaporkan diri bila belakangan ditemukan gejala awal terpapar virus corona Kalau teknisnya tim kita sudah melakukan penelusuran terhadap yang bersangkutan maka bisa kami tahu bahwa ini satu dari Tapteng 4 dari Sibulga Jadi tim sudah melakukan pemeriksaan khusus kepada mereka pemeriksaan suhu badan kemudian keluhan-keluhan lainnya apakah ada batuk flu kemudian sesak sampai sekarang yang bersangkutan tidak menunjukkan gejala-gejala yang demikian Jadi bisa kita katakan bahwa keempat warga Sibulga yang baru pulang dari Malaysia sampai sekarang tidak ada keluhan atau menunjukkan ada penyakit tentang yang terkait dengan corona ini Pak tadi yang makanya saya panggil tadi tolong apa saya mau menuruskan beri Terima kasih telah menonton!